Intro Nah kita lagi di Bali, kita udah deket mau jemput tamu spesial kita Buat ngobrol-ngobrol sama Cecil Su dan Isabelle Su They are the sisters, ah ini dia So kita udah nyampe di depannya Bali Bola Kita jemput tamu spesial kita Mungkin dari keliatan tuh di pinggir, gak tau keliatan gak? Halo, ini dia tamu spesial saya Hai Dan Isabelle Su Isabelle Su, thank you banget Cecil Su sama Isabelle Su udah dateng Hari ini kita mau keliling dikit, sambil nanya-nanya cerita-cerita dikit deh tentang kalian berdua Anyway gini, gue ada permainan dikit, jadi gue udah tanya banyak orang sekitar kalian Nah fans kalian lah, followers kalian Mereka udah kasih pertanyaan ada beberapa So, this is very fun, so you have to answer it Deal? Ada yang tricky gak? Ada yang susah, kurus otak ada gak? Lumayan, tapi intinya kalo kalian jijul bisa, asik So, nih gue udah siapin nih, ada satu bucket Hahaha Jadi isinya ada pertanyaan Nah, pertanyaan ini ceritanya ya, bahwanya kita Kalian salah satu ambil, terus nanti kalian tanya, kalian yang jawab Kalo gak kasih gue deh, boleh, lu kasih kertasnya ke gue Gue yang tanya, mereka yang jawab Jangan gue yang jawab, pertama nih Cecil yang ambil Share dikit dong, ada gak sih kriteria buat brand yang mau endorse kamu? Atau ada regulation-regulation tertentu gak sih? Mungkin dari Cecil dulu ya? Jadi, sebenernya kita gak ribet-ribet banget sih Cause we do it out for fun Jadi gak ribet endorsementnya, misalnya nih kalo dia kirim baju kita cocok Ya udah, cuman mungkin aku kasih termsnya kayak Oh lagi sibuk nih, aku butuh 3 minggu baru post Kayak timelinenya, ya lebih ke timeline sih Kadang gini, misalnya kalo udah langganan Terus pas aku kosong, bisa sleeping, ya udah aku bantu lah Maksudnya, tapi gak yang sering-sering gitu loh Lagi bisa, ya udah aku bantu Sebenernya, tergantung waktu Kayak misalnya kalo lagi mau berangkat and traveling Then maybe aku bisa terima 1 atau 2 Kalo misalnya lagi gak mau gak ada berangkat Then sorry banget, aku gak bisa gitu Iya, tapi again kalo misalnya temen Sekarang kan lagi banyak tuh yang collab-collab Jadi temen tuh suka yang kayak Eh, iya Jadi kayak mereka suka Aku mau kirimin kamu ini dong Sure, sure, kayak maksudnya Ya karena temen gitu So, ya udah, oke gitu Aku selalu terima kalo temen gitu Sebenernya kita paling tolong-menolong sih Kita kan ada brand juga namanya Array Jadi, wah Pas mereka yang butuh kita bantuin Tapi pas giliran kita ada event atau apa Mereka bener-bener support Bener-bener support Without any terms and conditions So, thank you very much For helping us Guys are the best Oke Bel, nanya dikit deh Kan lu bilang tadi Fokusnya ada lain nih Kayak ke your own brand gitu Tapi kalo your own brand kan fashion nih Kalo misalnya ada yang mau endorse mobil misalnya Atau pesawat terbang gitu Atau motor Atau mungkin makanan Atau minuman Itu gimana? Kalo makanan Soalnya gini Jadi aku tuh ada office hour Oke From Monday to Friday Pagi sampe sore Jadi kayak kalo misalnya harus terima makanan dan minuman gitu Aku jarang mau terima juga Karena you need more effort Aku beda sama dia Kalo si Cecil tuh bener-bener details banget She can present a product tuh jadi like so pretty Kalo aku tuh Lebih kayak realistis gitu kali ya Jadi Iya Jadi kalo sometimes Kalaupun temenku yang punya brand makanan Dan dia minta support Aku bantu support kayak Nge-post Paling aku bilang aku insta-storyin aja ya gitu Terus Gampang sih Dan kayak kemarin tuh sempet juga Kayak aku terima yang for nails Cuman Emang Aku lagi butuh many paddy misalnya Ya Jadi Aku bilang Oke Cuman insta-story So Kalo insta-story No pressure Nowadays kayaknya Orang juga lebih sering liat insta-story ya Daripada feed Betul Betul Ada yang gak liat insta-story Like her Dia tuh jarang banget nonton Gapernah Gapernah Serius? Iya Jadi aku buka Instagram Just for the sake of posting And then Yaudah Sometimes If I have the time I like some pictures Kalo gak gak ada yang like Mentar my picture So I have to like other people's picture Abis itu ya udah I leave Nanti kalo sampe kalian liat insta-story kalian Ada nama Cecil Su Lu screenshot tuh Screenshot Screenshot Itu itu langka men Oke oke Thank you Udah share Lagi 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 Ya next one Nah ini 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 Gak gampang kok gampang Hahaha Ini gampang Ada gak sih orang yang belum pernah Kalian ketemuin Dan pengen banget kalian ketemu nih Kayak foto bareng mungkin Kayak siapa sih orangnya Share dikit tuh Tapi yang aku pengen Kayaknya gak mungkin sih Sampai Gak apa-apa kan Ini kan kalo sampe ada kesempatan Di Bali gak ada yang gak mungkin loh Sil Di Bali ya? Oh di Bali Gak gimana aja Misalnya lu pengen banget nih ketemu Kayak misalnya Gue pengen ketemu yang dulu namanya Pencipta Apple Pendiri Apple nih Pengen Tapi gak sempet Gak sempet Gak sempet I wish I can Udah keburu meninggal sayangnya Gitu Iya Kayak gitu Aku mungkin Di Gloria back up Oh wow Karena Aku bener-bener adore Her style Her iya Prinsip hidup segala I like I like her a lot Tapi kayaknya susah Apa itu? Fashion sense Terus about her Ya family Terus about Dia tuh ada certain Karisma banget Jadi kayak Very charming Sebelumnya Sorry loh Sorry loh Bukan sombong Bukan apa Tapi Aku tuh First Aku jarang nonton TV Kedua Kalaupun Movie-movie Ya kalo di cinema Aku nonton Cuman Aku tuh gak ada partikuler kayak Ini idola informasi That's why I cannot think of Jadi aku bilang lagi Sorry Bukan sombong Gak maksud Cuman emang Mungkin aku orangnya juga Kayak Very positive Whatever Kayak Jadi kayak gak begitu Kayak Aduh aku pengen ini Aku pengen gitu Aduh aku nyesal ini Nyesal itu Comfort banget Yes I am Okay Good one Next 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 Second Getting there Lu mau baca Oke Baca deh Pengalaman yang paling kamu gak suka Ketika jadi Info as-so kayak sekarang nih Apa ya Lu udah nge-post terus orang lu Kayak gak puas And then like you have to Repost Emang ada yang gitu Ada yang kayak lu post terus kayak Gua gak suka nih Terus ulang Oh Ada aku Jadi aku post Aku mention salah orang Jadi I have to retake and repost But that is not It's their fault It's your fault Pengalaman yang paling aku gak suka Aku lupa Salah Jadi salah orang Salah orang Jadi kayak Sebenarnya Impression First impression kan paling penting gitu loh Orang like Orang contact gitu Tapi kalo aku salah nge-tag Ganti nama aja Even after 2 hours Udah doesn't work as good as the first Aku gak enak Terus I feel bad Gak professional juga Yaudah I have to Retake the pictures Repost the pictures gitu Itu gak suka banget sih The same one So I have Kayak kerja PR 2 kali gitu Gak selalu gampang Nge-post tuh Sebelum pencet press Satu button di ujung tuh Wah Hati-hati Caption sih Caption paling susah ya Oh iya Gak suka juga mikirin caption Kadang Pinterest help us a lot sih Quote-quote ya Kalo udah lagi itu aja Inspiring quote keluar Kalo kamu bawa santai Sebenernya fine fine Tapi kalo misalnya nih For example ini Kita Like Aku bawa Past traveling Right? So pasti udah set Misalnya ke tempat ini Pake baju ini Ke tempat ini Pake baju ini So for example I'm going to 2 different places With 2 different scenes Jadi udah 2 different baju Tapi Paling gak suka itu Adalah ketika Misalnya something happen In between Misalnya Tiba-tiba Macet lah Atau parah lah Sampai Atau ini Tempat tiba-tiba Tutup Atau terlalu rame Atau kayak Pokoknya apapun lah Yang kita gak kepredik Happen gitu Jadi Bikin jadi Pressure ya Stress mental Karena ekspektasi kita Jadi gak kesampaian Itu pressure Kalo tetep push gak Biasanya dengan Push Tapi biasanya Gak puas Oke Turun Dan Pengalaman yang paling Aku gak suka Ya itu Misalnya nih Foto-foto Memory cardnya Ilang Terus Travel di luar negeri Udah abis Lumayan banyak duit Kameranya diambil orang Gila Itu aku gak suka banget lah That's the worst experience ever Karena udah Banyak banget Ya I took like Kayaknya udah foto 30 OOTD And belum aku transfer ke HP Kameranya diambil orang Ya Lanjut lanjut Gimana seru kan Pertanyaannya Ini netizen loh Yang nanya Sebenernya Sebenernya Jadi influencer itu Buat kalian tuh Sebuah profesi Atau hobi doang sih Kira-kira kalo Influencer ini gak ada nih Kalian mau jadi apa sih Pertama Dia tanya Ini profesi Atau emang cuma hobi doang Terus kedua Kalo misalkan emang Jenis Kaya influencer ini gak ada nih Gak ada Instagram Gak ada Sosial media Kira-kira Kalian tuh bakal jadi apa sih Sosial media Misalnya Sebenernya Sebenernya Saya pikir itu hobi 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 Tapi Sambilan Sambilan Dapat ekstra Income Oke Jadi ini mulai sebagai hobi? Mulai sebagai hobi Ya Karena hobi Lihat-lihat tempat cantik Dan hobi Foto-foto cantik Dan kaya Ketika foto kamu bagus Dan people Pracest for it Dan people kayak Feel inspired from it Misalnya Oh aku juga pengen ke tempat ini Karena dia pergi dan ternyata bagus Atau misalnya Kaya pas aku ke India Yang sebelumnya temen-temen berasa Kaya India ih Jelek Kumu And then macet doang Tapi karena aku pergi And I took nice pictures Mereka kaya Oh you changed my mind I really want to go to India Gitu Jadi kaya Betul Jadi kaya berasa kaya ada achievementnya I see Cuman again If kalo gak ada social media Misalnya nih bayangin If you go to travel And you cannot bring your iPhone Atau your camera Then will traveling be a point? Gak sih? Eh gini loh Even Even kita bukan influencer Kita orang biasa Ikut tour Travel Tetap bawa kamera Not for the Instagram Tetap foto gitu loh Cuman effortnya bikin Ya enggak But it's a memory Like pictures It's like a memory Gitu Kalo misalnya kamu travel And you cannot bring camera Once in a while It's okay Once in a while Camera doesn't exist Oh my god So will you still love travel As much as Now Ya Terjadi kantor A business Jangan Menurut Tidak 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 I like marketing Compared to her, dia itu lebih ke art Me lebih ke kayak realistis, business, planning Cuman if I'm saying life must go on Dan kalau udah at this point, I think I'm still, I will do a ring Seru Bagus kan pertanyaan tadi? Seru-seru Next, jadi mikir sih Ya mikir ya Pernah ada gak sih titik jenuh? Jadi kayak gini nih kalian sekarang nih Bosen banget kayak jenuh Ada, ada, ada Ada, ada, there is one point, kita tuh males banget buka Instagram Serius? Serius, gak upload, foto tuh kayak males banget Males banget, pegang HP tuh taruh lagi, ada, ada Kalau misalkan kalian lagi gitu, biasa ngapain sih? Ya udah nonton Udah sama Korea Misalnya you go to spa, and then, atau misalnya pas ada kesempatan Karena gini loh, kita bosen itu karena kontennya gitu-gitu doang Misalnya nih, ya misalnya nih kayak, kita udah kelamaan di Jakarta, gak traveling And then konten kamu, ya udah cafe hopping doang Foto-foto kamu cuma di cafe A, di cafe B, di cafe C Banget, jadi hasilnya ya gini-gini aja Ada, mau edit foto juga males, eh ya udah gitu-gitu aja Tapi kalau traveling, it refresh us Tempatnya, like new experience, new adventure Give you more inspiration Inspiration, kita jadi kayak, uh seru Mau edit foto juga seru Paling seneng ketika, misalnya traveling and then kita We got that shot Kayak, uh, perharian tuh seneng Sampai, killer shot ya Sampai, killer shot ya Betul Kayak, wah gila sih kayak, seneng banget itu Tapi kalau gak dapet foto, aduh, kayak Ada kan orang tuh yang kayak, belanja seneng gitu Kalau kita dapet foto bagus, kita seneng banget Kita gak peduliin belanja meskali Even like, kita travel Akhir-akhir ini gak pernah belanja ya Barang-barang yang dibawain sama endorser ya Yang bilang Barang-barang We be so kayak, good bar Misalnya, um, local designers Atau kayak, local products Yang, yang of that, kayak, culture-nya tuh very strong And we collect kayak, more More, more It's not souvenir sih It's more like It's more like Appreciate what they do ya Okay That's very good City has their own uniqueness Kayak apa sih? Well, kira-kira Contoh-contoh Misalnya, yang Paris sih Oh, Paris Paris kita gak belanja loh Oh, Paris kita gak belanja Oh, Paris kita gak belanja Okay, kayak, kita ke Amrik Mansur Gabriel Yes Terus Now, nowadays, American brands tuh Lagi banyak yang bagus-bagus Malah kayak, dulu kan kita kayak hunting branded gitu Sekarang udah gak Pas aku ke Paris pun nyarinya tuh kayak di concept store Okay Kalau concept store mereka, they have this new one Galerie Lafayette yang di Songcelise Itu bener-bener konsepnya beda banget dengan Galerie Lafayette yang lain-lainnya Ini bener-bener brand It's not European brands even They are from American And they mix everything yang lucu-lucu semuanya So, iya Jadi, sekarang pas kita tuh kayak ada bulat, ada kotak Kayak, kita tuh suka barang-barang unik aja sekarang Dan, next tuh tadi punya contoh Misalnya, pas kita ke Matu Picu kapan nari We bought like the ponco yang apa-apa kan Ya, something like that The ponco Terus mungkin kita, next aja ke Meksiko We buy the hat Yeah, yeah Something like that, ya Oh, di Bali Kalau di Bali, beli apa nih kira-kira? Pak Malen Pak Malen Pak Akan lu, gak beli barang di sini mereka Next, next Yeah, next one Wow Ini bagus sih Siapa sih inspirasi influencer kamu? Asik Ayo Are we the same one? Wait, wait, wait Eh, barengan, barengan Gomolnya barengan Inisial Yes Oke, oke, oke Sama-sama One, two Tara Milti Oh, Tara Milti Luar biasa Kenapa, kenapa Kenapa dia? Dia inspire me a lot Terus dia tuh Semua foto gak ada satu pun yang di like She has a very strong theme Bener-bener tuh Dia misalnya nih Fitnya ini lagi warna pink Semuanya pink banget And then Blue semuanya blue Even her hair Dia colored to blue And then ada Pas dia ke So, awalnya Aku kira dia pas-pas tuh Ternyata She did black Okay Black and white And semua foto dia bikin Then semua Outfit Or like travel She's more like a travel blogger I think Ya, very And And Tempat-tempat yang dia pergi Even the makanan Even the season Semua dia match Oh, dia banyak ya? Semuanya Kayak bener-bener Kayak what you guys do together Kayak bener-bener Makanan, baju Desain Fashion Dia sedetail itu Like Misalnya dia foto yang flat lay With all the food Detail-detail peringgilannya Juga bagus Oh, wow Okay Gila How long have you been following Like Watching her Doing stories Years Three years Yeah Three years Kok bisa sama sih Lo berdua ini Beneran janjian Atau like Emang itu Real from your heart Like I like You should see I think you like Eh, yuk kesini yuk Maybe she said no And then, show her Tara Myuktin juga gul nih Oh iya Okay, anyway We are gonna continue For the next one So, bear with us Cheers Hell Cheers Cheers